Intro Unit Pelaksana Teknis Layanan Bimbingan Konseling UPTBK menyelenggarakan seminar transisi belajar dari SMA ke perguruan tinggi bagi mahasiswa baru Undiksa tahun 2022, Sabtu pekan kemarin. Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerja sama Undiksa Dr. Gede Rasben Dantas ini dilaksanakan secara luring dan daring. Rasben Dantas yang mewakili Rektor menyampaikan, kegiatan ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa baru yang saat ini masih dalam masa transisi dari masa SMU ke perguruan tinggi. Ditambahkan, mahasiswa yang telah berada di perguruan tinggi harus memiliki crowd mindset, yaitu mahasiswa mau melakukan perubahan, mampu menyesuaikan diri dengan situasi yang ada, mau untuk belajar, memiliki rasa ingin tahu, dan bisa mengapresiasi orang lain. Jadi jangan pernah berpikir bahwa Anda menjadi seorang yang paling penting gitu ya, di keluarga, kemudian Anda adalah orang yang paling pintar misalnya di SMA atau di SMK atau di sekolah yang sederajat, itu mungkin di sini akan bertemu dengan banyak orang. Dan Anda harus berbagi dengan satu dengan yang lain. Nah, oleh karena itu kegiatan hari ini sangat penting, dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Adanya UPT layanan BK di Undiksa, lanjut Ras Ben Dantas, sebagai bentuk dari student service bagi mahasiswa yang membutuhkan layanan, bimbingan, dan konseling terkait dengan permasalahan yang dialami, baik akademik maupun non-akademik. Oleh karena itu, adanya kegiatan seminar ini dinilai sangat bermanfaat bagi mahasiswa Undiksa, terlebih mahasiswa baru. Di sisi lain, Kepala UPT BK Dewi Arum menjelaskan, kegiatan ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilakukan setelah masa penerimaan mahasiswa baru. Dikatakan, dari beberapa kegiatan layanan yang sudah dilakukan, ditemukan pada umumnya permasalahan yang dialami mahasiswa berakar dari kurangnya kemampuan beradaptasi di masa-masa awal transisi, dari SMA-SMK menjadi mahasiswa di jenjang perguruan tinggi. Jadi permasalahannya juga bisa sangat beragam, yang utamanya itu adalah berkaitan dengan pengelolaan diri. Ini termasuk untuk mengelola waktu, karena tentu saja ritme perkuliahan ini cukup berbeda dengan ritme pembelajaran di jenjang sekolah menengah atas. Tim Liputan Ganesa TV melaporkan.